Welcome Homepedias, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di seksion pembahasan soal OSN Karena KSNP udah beres, kita bakal segera menghadapi KSN 2020 kan ya Berarti Kanidia mau bahasin kalian soal OSN ekonomi 2018 Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Kanidia mengucapin terima kasih banget Buat kalian yang senantiasa men-support Dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat Oh iya, Kanidia mau bilang insya Allah bulan depan, September Kanidia bakal buka kelas online yang bisa kalian ikuti untuk semua pihak Mau mahasiswa, siswa, guru, ataupun siapa aja yang pengen belajar ekonomi Jadi kalau pengen ikutan, boleh DM atau email Ntar infonya Kanidia simpan di bawah Oke, kita bakal bahas soal nomor 1 OSN ekonomi 2018 Ayo baca soalnya dulu Pemerintah pusat di setiap negara selalu berupaya menaikkan penerimaan pajaknya Karena hal itu akan menaikkan penerimaan pemerintah Dampak akhir kenaikan penerimaan pajak adalah A. Menaikkan investasi oleh sektor bisnis B. Menurunkan investasi oleh sektor bisnis C. Menaikkan pendapatan nasional D. Menurunkan pendapatan nasional Atau E. Menaikkan pendapatan disposable Jadi di soal ini kita dikasih tahu bahwa Pemerintah katanya itu ingin menaikkan penerimaan pajaknya Nah, kalau ada penerimaan pajak pastinya kan penerimaan pemerintah juga naik Nah, tapi efeknya terhadap penerimaan Efek dari kenaikan penerimaan pajak itu apa sih? Ya, kita kan di ekonomi udah paham banget lah ya Jadi kalau kita ngomong tentang pendapatan atau penerimaan Ini kan kita bagi menjadi dua klaster ya Dua kelompok ya Ini nggak boleh lagi ada yang salah Jadi ada yang dinamakan pendapatan negara Dan ada yang dinamakan pendapatan nasional Di ekonomi kita udah tahu banget lah ya Pendapatan negara itu beda dengan pendapatan nasional Walaupun memang kalau kita ingat-ingat lagi Yang secara spesifik itu di buku yang terkenal Buku-buku yang terkenal itu ada chapternya adalah pendapatan nasional kan ya Yang intinya kalau kita ngomong pendapatan nasional Berarti sebenarnya itu pendapatan adalah Berasal dari rakyat ya Atau dari masyarakat Sementara kalau kita ngomong pendapatan negara Itu berasal dari penerimaan pada khususnya dari pemerintah Jadi yang didapatkan oleh pemerintah Nah kita juga udah bisa tahu membedakan antara pendapatan nasional Dan pendapatan atau penerimaan negara Kalau pendapatan nasional itu tercermin dari angka PDB, GNP atau yang lain Nah sementara kalau kita pengen mencari pendapatan negara Atau penerimaan negara Itu kita bisa lihat dari angka di APBN Kayak gitu ya Dan kalau di Indonesia sendiri Angka penerimaan APBN kita Udah pasti jauh lebih kecil daripada PDB kita ya Nah di kasus kita katanya Kalau kita pengen menaikkan penerimaan pemerintah Pemerintah Itu bisa dilakukan dengan cara menaikkan penerimaan pajaknya Ya itu udah masuk akal lah ya Kan kalau kita ngomong penerimaan pemerintah Sekali lagi kita lihat dari APBN Dan kalau APBN itu Sumber penerimaan utamanya adalah pajak ya Walaupun sebenarnya masih ada indikator lain Tapi pajak lah yang paling utama Nah tapi pertanyaannya adalah Kalau penerimaan pajak itu dinaikkan Itu akan berefek kepada apa? Ya ternyata ada dilema sendiri ya Di ekonomi Kalau kita pengen menaikkan penerimaan pemerintah Itu kadang kita harus merasakan efek yang tidak sesuai Atau dampak yang berkebalikan dengan pendapatan nasional Contohnya kayak si pajak ini Memang betul pajak akan membuat pemerintah Itu akan mendapatkan uang yang lebih banyak Tapi kalau kita ngomong efeknya terhadap masyarakat Tentu saja ini akan berbanding terbalik Ya kita coba ingat-ingat kembali Rumus dari pendapatan nasional Itu kan adalah C Ditambah I Ditambah G Ditambah X Dikurang M ya Nah kalau kita lihat pajak Pajak secara sekilas memang tidak ada pajak disini Tapi sebenarnya pajak itu tersirat dari C Karena C adalah fungsi dari Disposable income Dan disposable income itu Bisa kita dapatkan dengan cara menguranginya dengan tax Dan menambahnya dengan transfer payment Oke Kayak gitu ya Jadi kalau misalnya ada tax nih ya Efeknya yang pertama Udah pasti akan membuat pendapatan disposable kita Berkurang Dan kan dia tadi belum sempat sebut Hubungan antara ini itu adalah positif kan ya Lalu akan berefek kepada C Yang juga kan berkurang kan ya Karena korelasi pendapatan disposable dan C itu positif Iya dan pada akhirnya akan menyebabkan Y atau pendapatan nasional kita akan berkurang kan ya Kan korelasinya juga positif Jadi kalau ada pajak Ternyata di satu sisi memang membuat penerimaan kita di APBN itu akan membengkak Bukan membengkak ya Mengalami kenaikan Tapi bagi sisi di pendapatan nasional PDB dan kawan-kawannya yang biasa kita cari dengan salah satunya adalah metode pengeluaran ini Di sini kelihatan kalau ada penerimaan ada pajak Justru pada ini akan mendapatkan Angka pendapatan nasional yang berkurang Jadi justru memberikan efek yang negatif Seperti itu ya Nah jadi kalau misalnya kita ditanyain Dampak akhir dari kenaikan penerimaan pajak adalah Menaikan investasi Ini kita udah bahas gak ada hubungannya ya Jadi bagian A salah Kalau menurunkan investasi juga salah Karena gak ada relationnya dengan si investasi Lalu menaikan pendapatan nasional Pada akhirnya pendapatan nasional kita justru berkurang ya Jadi bukan C Menurunkan pendapatan nasional Apakah benar? Iya ternyata pada akhirnya pendapatan nasional kita akan berkurang Kalau E Menaikan pendapatan disposable YD kita justru dengan adanya teks bakal berkurang Jadi tidak bertambah atau naik ya Makanya emang udah paling bener Jawaban nomor 1 itu adalah bagian D Ya Kanidya rasa udah beres Pembahasan soal OSN Ekonomi 2018 Insya Allah Kanidya bakal lanjut Bahas soal-soal di nomor yang sama Untuk seris OSN Ekonomi 2018 Ya kita saling berdoa Semoga kita sehat selalu Dan sampai jumpa di video Kanidya yang lain Assalamualaikum